Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dan diantara amal-amal kebaikan itu ada dua hal yang disampaikan oleh Rasulullah suatu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat wahai Rasul apakah tanda-tanda kebaikan dari seorang muslim Rasulullah menjawab engkau memberikan makan kepada orang lain dan engkau menyampaikan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun orang yang belum kenal dari hadis ini insyaallah kita semua sudah menjalankannya dalam rentang waktu 10 tahun memberi makan kepada orang lain begitu semarang ada jumat berkah ada donasi ada sedekat disana sini dilakukan oleh banyak masjid memberikan makan kepada orang lain yang kedua memberikan salam insyaallah ini pun sudah kita praktekkan dan kita amalkan dalam kesayangan ini namun ada baiknya kita perlu mencerna kembali memaknai kembali menghayati kembali makna salam yang sering kita bacakan yang sering kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain ada tiga pengertian dalam rasa salam yang sering kita sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama adalah assalamu keselamatan kalau kita menyampaikan assalamualaikum berarti kita memberikan doa harapan keselamatan kepada orang yang kita sampai dan sebagaimana yang kita pahami bersama keselamatan adalah sesuatu yang menjadi harapan dan permintaan banyak orang karenanya kita sering menyampaikan kepada orang lain selamat menempuh hidup baru bagi mereka yang memiliki selamat jalan sampai selamat tiba keempat tujuan bagi mereka yang berpergian selamat mengembang amanah bagi mereka yang baru mendapatkan jalanan bahkan kita menaruh uang kita di bank untuk mendapatkan keselamatan atas finansial kita berarti ketika kita menyampaikan assalamualaikum ketika itu kita memberikan keselamatan kepada orang maka yang kedua adalah warahmatullahi rahmat al-muda apa itu rahmat Allah rahmat Allah adalah semua kebaikan yang ada dalam kehidupan kesehatan adalah rahmat Allah kesejahteraan adalah rahmat Allah anak yang soleh adalah rahmat Allah karir yang bagus adalah rahmat Allah jabatan yang bagus adalah rahmat Allah popularitas adalah rahmat Allah berarti ketika kita menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi kita mendoakan orang lain agar kebaikan kebaikan Allah tidak tangkan kepada orang yang ingin kita sampai makna yang tiga adalah warahmatullahi wabarakat dan semoga keberkahan juga dilipahkan kepada Allah apa itu keberkahan keberkahan adalah rahmat yang berlimpah ganda keberkahan adalah kebaikan kebaikan yang dilipah ganda berarti kalau kita mendapatkan rahmat Allah berupa rezeki keberkahan adalah rezeki yang dilipah ganda kalau kita mendapatkan rahmat berupa kesehatan berkah adalah kesehatan yang dilipah ganda maka ketiga komponen ini keselamatan kerahmatan keberkahan ada dalam kandungan Assalamualaikum Waalaikumsalam yang kita sampaikan kepada orang sangat mulia sangat tinggi sangat luhur kandungan ajaran yang ada dalam salam yang kita sampaikan lalu bagaimana kita bisa menjadi seorang muslim dengan pribadi yang mampu membumikan salam ini tentu secara teknis kita menyampaikan salam ketika bertanggung ketika bertemu dengan orang lain ketika menelpon orang lain Assalamualaikum Waalaikumsalam ada hal yang lebih esensial yang perlu kita lakukan yaitu bagaimana kita menginternalisasi memasukkan tiga komponen ini ke dalam diri kita bagaimana kita menjadi pribadi yang di dalamnya ada keselamatan bagaimana kita menjadi pribadi yang di dalamnya ada kerahmatan bagaimana kita menjadi pribadi yang di dalamnya ada keberkahan lalu sekarang di usia kita yang semakin senja pertanyaannya adalah apakah ketiga komponen itu ada di dalam pribadi kita lalu bagaimana kita mengukurnya bahwa ketiga komponen itu ada di dalam diri hadirin sekalian khotib mengajak kita semua mari kita memenjamkan mata sebentar merenungkan sebentar melihat keluarga kita apakah diri kita telah menjadi pribadi yang menyelamatkan telah menjadi pribadi yang memberikan rahmat dan berkah kepada keluarga kita kepada istri kita kepada anak-anak kita kepada orang tua kita mari kita pejamkan mata lagi kita melihat tetangga kita di kiri kanan depan rumah belakang kita apakah kita telah menjadi pribadi yang memberikan kedamaian keselamatan kepada tetangga kita atau mari kita tengok tempat kerja lingkungan kerja kita apakah kita telah menjadi pribadi yang memberikan kedamaian ketenangan keselamatan keberkahan kepada orang orang di sekitar kita apakah kehadiran kita dinantikan oleh sahabat sahabat kita apakah pribadi kita dirindukan oleh sahabat sahabat kita apakah ketidak hadiran kita ditanyakan oleh sahabat sahabat kita apakah kita datang ke salam ke masjid salam berjama ketika duduk apakah orang di samping kanan kiri kita merasa nyaman dengan kehadiran kita itu pertanyaan esensial yang sepertinya harus kita tanyakan ke dalam ini semoga kita menjadi pribadi pribadi yang memberikan kedamaian memberikan keselamatan memberikan keberkahan kepada orang lain dan semoga kita terhindar terhindar dari pribadi-pribadi yang berkebalikan pribadi-pribadi yang berlawanan dari yang disebutkan di atas menjadi pribadi yang dalam psikologi disebut sebagai toxic persons manusia racun manusia yang mengembar fitnah manusia yang suka bergibat bahkan manusia yang suka mengadu domba di antara sahabat dan saudara-saudaranya sehingga kehadirannya menjadi pribadi-pribadi yang tidak diharapkan oleh orang lain hadir jamah sekalian yang menggunakan oleh Allah tips yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang menyebarkan salah menggunakan salah tentu kita perlu ingat hadis Rasulullah sebaik baik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain mari kita pegang habis ini kuat-kuat mari kita implementasikan kuat-kuat kalau kita punya harta harta kita harus bisa menjadi manfaat bagi orang lain kalau kita punya kedudukan jabatan jabatan kita harus menjadi manfaat kebercahan buat orang lain kalau kita punya popularitas kalau kita punya status-status yang viral status-status itu harus mengajak kepada kebaikan dan memberikan kemanfaatan kepada orang lain apapun yang ada pada diri kita harus kita optimalkan untuk menjadi manfaat menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain adalah jalan yang paling sederhana untuk dapat membunyikan dan menyebabkan salam di saat teror semoga di bulan yang mulia ini keutama raja ini kita bisa menjalankan amal-amal yang disampaikan di muka memberi makan orang lain menyampaikan salam dan berupaya seoptimal mungkin menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat berapa kalau berapa yang dan ik ter appetit Allah s.a.w. 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 Allah s.a.w.